hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini mau bakalan bikin lontong-lontong sayur sekarang bikin lontongnya dulu ya Hai nah ini berasnya sudah begitu kita nah ini plastik lontongnya mau diisi ya nah caranya simpel ya wajah nanti di direbus sama berspuker ya yang buat masak nasi itu kalau segini tuh dikasih setengah ya terasnya hai 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 yang itu panas kayak jadi pingin makan lontong ya lontong sayur bikin lontongnya dulu nanti sayurnya biasanya tuh kalau orang-orang anaknya pakai daun tepaya daun apa-daun pisang ya maaf rupa tapi disini judit ya dari daun pisang dipakai plastik aja simpel tetap jadi Terima kasih. 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 ini sudah siap dilepus ini sudah siap dilepus ini sudah siap dilepus ini pakai plastik setengah kilo setengah kilo setengah kilo setengah kilo setengah kilo dibalik kita atas ya dijubusin biar semua bersama matanya kalau tadi cukupin tuh banyak apa bantetnya di dalamnya enggak atau enggak atau enggak otak udah kasihnya sekarang direbus ya udah siap sekarang direbus sekarang direbus disini guys taruh air secukupnya itu tadi masak nasi ya bawahnya ya tapi udah aku cuci guys ya enggak apa-apalah merebus lontong nah 5 cuci guys nah kayak gini guys ya cukupnya ya nah ditunggu sampai mateng ya guys ya ditunggu sampai mateng dulu ya terus bikin sayur lodehnya ya ya udah guys ya ditunggu sampai matengnya lontong dulu terus bikin sayur lodehnya ya nah ini guys lontongnya dibalik ya karena apa ya tempatnya agak sempit jadi dibalik jadi dibalik biar merata ya matengnya nah tuh jatuh biar merata matengnya dibalik nah ini wah hasilnya bagus-bagus guys 5 cuci 5 cuci sampai di apa ditunggu airnya habis udah mateng guys wuhh mampu-mampu bagus-bagus bagus-bagus lontongnya cantik-cantik guys nah ditunggu sampai asap airnya udah udah selesai nih guys ya nah ini ditunggu sampai habis airnya dulu ya oke udah siap ya lontongnya ya tinggal nunggu sayur lodehnya wow cantik-cantik hasilnya guys nah mentul-mentul cantik-cantik mentul-mentul nah hasilnya cantik-cantik mentul-mentul ya jangan lupa subscribe like komen di share ditonton sampai habis jangan di skip ya guys ya semoga kalian sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton videoku semoga bermanfaat buat kalian ya nah ini guys tinggal nunggu sayur lodehnya nah ini langkah selanjutnya mau bikin lodehnya ya lodehnya lontong tadi ya nah ini sekalian lodehnya bahan-bahannya sudah aku cuci sudah aku siapin ya guys ya langkah selanjutnya bikin lodeh lodehnya lontong tadi ya lontongnya sudah siap sekarang bikin lodehnya lodehnya nah ini pakai ayam ya setengah ekor aku potong-potong sedang ya terus aku rebus sebentar aku potong sedang aku rebus sebentar ya nah ini ayamnya setengah ekor nah tambah lagi sama kacang panjang ya udah aku rebus sebentar juga diiris sedang ya nah ini terus tambah lagi sama tahu ini tahu mentah tadi satu biji aku iris kotak-kotak terus aku goreng setengah matang guys ya nah ini bahan-bahannya yang mau dihaluskan bumbu-bumbunya nah tumbar satu sendok ya ketumbar satu sendok garam aku pakai garam kasar ya setengah sendok gula pasir setengah sendok rada bubuk ya tiga siung bawang setengah empat biji yang empat biji kemiri sedikit bunyit ya secukupnya sesuai selera anda ya sama tiga lembar daun jeruk sama satu keprek keluas luas ya laos ya nah ditambah lagi sama santeng cara ya dua bungkus kecil dua bungkus kecil-kecil ya sekalian nanti nah ini cabenya ya berambang merah 10 10 biji ya 10 siung 10 siung tambah lagi sama cabai cabai rawit ya cabai rawit cabai keriting sama cabai merah ya sekalian ya cabai merahnya ini tadi 2 2 batang ya 2 biji ya sekalian diaduk nanti digoreng ya digoreng dulu semuanya digoreng nah udah aku kupasin biji-bijinya aku buang sudah aku cuci semua ya sudah aku cuci nah ini nanti bumbu-bumbunya ini dihaluskan ya nah sekalian lodeh lodehnya lontong ya lontongnya udah siap nah nunggu lodehnya baru dihidangkan ya nanti sekalian ditambah sama penyedap rasa ya roiko ya enggak enggak aku taruh sini ya nanti ditaruh di depresi secukupnya ditaruh secukupnya ya penyedap sesuka sesuai selera anda ya penyedap rasa roiko rasa sapi pakai masaku boleh pakai micin boleh ya terserah sesuka selera anda ya mau pakai apa aja boleh kalau aku pakai roiko rasa sapi guys ya nah ini ya udah guys ya sekarang mau dimasak dulu ya digoreng itu apa capi nya dulu lalu bahan-bahannya yang dihaluskan mau diulep ya lanjut langkah selanjutnya panasin teflon tuangkan minyak goreng secukupnya buat goreng berambang sama capi ya tuangkan ya rambang sama cabai ini belum dipotong ini belum dipotong sayur lodek lontong tuh harus pedes ya guys tidak pedes tidak enak tidak mantap tutup dulu ya biar gak bledos ya maaf agak persisit ya buka penyedot minyak bagian gak buka 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 yang terlihat selamat menikmati 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 nah ini lodehnya udah siap dihidangkan ya sayur lodehnya lontong ya udah siap dihidangkan jangan lupa subscribe like, komen, di share ditonton sampai habis jangan di skip semoga kalian sehat selalu, panjang umur dilanjarkan rezekinya, amin amin dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-video ku, semoga bermanfaat buat kalian ya semoga semuanya susah selalu amin amin ya robbal alamin lodehnya pedes mantap guys nah lodehnya lontong sayurnya lontong nah ini guys lontong sayurnya sudah siap dihidangkan ya wow, rasanya mantap pokoknya mantap enak, lezat super pedas wow lontong sayur sayur lodeh ya wow mantap ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati